I Gusti Ketut Puja adalah tokoh pahlawan nasional Bali. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia menjadi satu dari delapan gubernur pertama Republik Indonesia. Seperti apakah kisah perjuangannya? Yuk kita cari tahu teman-teman. I Gusti Ketut Puja terlahir dari keluarga bangsawan Buleleng Bali. Pada usia 26 tahun, ia berhasil menjadi orang Bali pertama yang meraih gelar sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Puja diutus oleh pemerintahan Jepang mewakili Sunda Kecil dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Puja juga menjadi anggota panitia kecil yang dipimpin Oto Iskandar Dinata yang bertugas merumuskan susunan pemerintah serta kepolisian dan ketentaraan Republik Indonesia. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Kecil menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Kemudian pada 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat Puja sebagai gubernur Sunda Kecil yang wilayahnya meliputi Bali, NTB, dan NTT. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Puja kembali ke Bali. Ia mengembang tugas berat sebagai gubernur, yakni membentuk pemerintahan dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru wilayah Sunda Kecil. Saat menjalankan tugasnya, Puja menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, ancaman dari sisa-sisa tentara Jepang dan Belanda serta Raja-Raja Bali yang menolak bekerjasama. Namun, para pemuda dengan sigap membantu Puja menyebarkan berita proklamasi hingga ke pelosok Sunda Kecil dan menyulut semangat rakyat. Puja juga berhasil mendesak penguasa militar Jepang agar mengganti bendera Jepang Hinomaru yang masih berkibar dengan bendera Sang Merah Putih, serta mengganti para pemimpin berkebangsaan Jepang dan tenaga kerja bangsa Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 1946, Belanda masuk kembali ke Bali. Tanggal 11 Maret 1946, tentara Belanda menangkap Puja. Ia pun kemudian dipenjara. Puja bisa bebas, asalkan mengakui negara Indonesia Timur bentukan Belanda, namun Puja dengan tegas menolaknya. Dua tahun kemudian, Puja dibebaskan. Setelah itu, ia terus aktif di berbagai departemen membantu Presiden Soekarno dalam membangun bangsa Indonesia.